Sebelum dilakukan penembakan ke arah kapal, petugas telah memberikan tembakan peringatan. Namun speedboot tersebut mengarahkan lambungnya untuk menabrak kapal petugas. Ini adalah kegiatan penyelundupan rokok yang nantinya secara teknik akan dijelaskan oleh perwakilan dari Lantama Taku. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan penyelundupan yang tadi malam tanggal 12.12.13 ini hari telah dilaksanakan pengamanan berhadap upaya untuk menyerundupkan minuman keras. Kemudian setelah itu speedboot tersebut menjauhi speedboot petugas. Namun Nakoda berbalik arah dan berniat ingin menghantam kembali speedboot petugas. Karena merasa terancam, petugas melakukan tembakan ke arah speed tersebut, tujuannya adalah untuk melombohkan mesin. Akibatnya, dua orang tertembak petugas, sementara delapan orang lagi tidak bisa berkutik setelah petugas berhasil menguasai speed bermuatan mikol itu. Jadi, 5x200 PK yang menyeluruhkan muatan mikol yang diduga melakukan pelanggaran Cepatianan. Kami dari Jadaran Lanau Tanjung Balikarimun, dibawah Lantama Empat, dibawah Komando Armada Eri Kawasan, ulangi Komando Armada Eri I di Jakarta, berdasarkan arahan dan ketunjuk dari Bapak Panglima Armada Eri I, Laksamana Moda TNI di Jadaran Balikarimun. Kami diberitakan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan ilegal yang berada di wilayah kerja. Kedua orang tersebut ialah Kasman dan Roni. Namun nasib Kasman naas, ia mergeng nyawa karena peluru menembus dadanya, sementara Roni terkena di bagian lengan. Kasman saat ini telah dibawa oleh pihak keluarga ke rumahnya di Tanjung Pelanduk, Moro, Pulau Karimun. Sementara Roni masih mendapatkan perawatan. Dari Tanjung Balikarimun, Aziz Molana melaporkan.